Pak, ini terkait parkir berlapis ini Pak, mengingat ini kan sekolah-sekolah sekarang udah mulai aktivitas, terutama di Jalan Sutomo tuh Pak, banyak sekolah yang memakai parkir berlapis Pak. Apakah ada tindakan tegas dari kita Pak untuk sekolah Pak? Ya, tentunya sekolahnya kita sampaikan. Ini harusnya memang untuk drop off atau untuk penjemputan itu maunya disediakan oleh sekolah. Nah, beda kalau parkir sama hanya untuk drop off ya, kalau untuk anak-anak gak mungkin kita juga beresiko, kalau misalnya parkirnya di sebelah, di ujung, seberang sana, anak-anak nyebrang, resiko nanti malah kecelakaan untuk anak-anak. Kita persilahkan untuk drop off, drop off ya, dan untuk penjemputan. Tapi kan drop off dan penjemputan ini ada waktunya, jangan pula ngetem disitu sumpirnya. Nah ini yang mungkin butuh sosialisasi oleh sekolah-sekolah. Imbauan kita ini apa Pak untuk yang sekolah berlapis ini Pak? Parkir berlapis ini Pak? Ya itu tadi, yang pasti diedukasikan, apa namanya, jam pulang sekolahnya, anak-anaknya. Ini biar para yang jemput, ini juga tidak, apa namanya, nunggunya itu terlalu lama disitu. Nanti pulang sekolahnya jam 12, dari jam 11 sudah ngetem disitu, ya untuk apa juga kan gitu. Pak terakhir Pak mengandalkan, semalam itu kan kepala BAPEDA itu diminta dievaluasi oleh DPR, apa apa semalam itu jadi Bapak panggil Pak? Sudah, sudah kita panggil, sudah kita panggil, menanyakan apa yang dikeluhkan oleh teman-teman dari DPR, ya memang miskomunikasi dan cara berkomunikasi. Saya sampaikan, kita untuk menjalankan sebuah visi-visi ini, bukan hanya program saja yang perlu baik, tapi komunikasi kita juga perlu baik. Ini yang kita tekankan kepada BAPEDA dan seluruh OPD. Terima kasih Pak.